Halo Ciamis, nah teman-teman ada yang tahu nggak nih JDP Snack? Nah JDP Snack ini pabrik basreng di Ciamis ya Dan kebetulan kita tim AMJ itu berkesempatan menggarap mobil daripada Bos Basreng ini untuk yang kedua kali Yang pertama HRV, yang kedua ini kita mau menggarap mobil Alphard tahun 2023 dan mobilnya masih baru Nah kenapa AMJ? Karena keliling Indonesia itu berat, biar AMJ aja Yuk langsung kita lihat nih mobilnya Nah armada AMJ sudah di Ciamis, berarti tandanya kita sudah mau pasang audionya Nih kita kebetulan karena kita jualannya Mission kemarin viral banget ya di AMJ Kita dapet stiker nih dari Mission nih di mobil armada untuk home servicenya AMJ Oke, nah ini pabrik basreng, nah ini dapur ya, dapurnya JDP nih Tempat produksi Kita spill sedikit ya, tempat produksi Nah kita spill sedikit nih tempat produksinya Nih basreng, basrengnya, kasih lihat dikit dong, kasih lihat dikit Nah ini ya, nih jadi buat teman-teman, kalau yang belum tahu JDP, JDP itu pabriknya basreng gitu ya Nah sekarang langsung kita lihat mobilnya, sorry ya ini gak di endorse karena kita ngerjain mobil alfadnya Ya kita kasih tunjuk bahwa JDP itu bosnya basreng untuk Ciamis dan sudah dikenal di seluruh Indonesia Yuk kita lihat mobilnya Nah ini mobil alfadnya tahun 2023 Nah mobilnya masih mengkilat banget ya Terus kalau kita lihat nih Nih, ini kita sudah lepas-lepasin karena kita harus jelasin apa aja yang mau kita pasang di mobil ini Gitu ya Nah ini mobil masih baru banget, masih wangi-wangi dealer gitu ya Tuh, keren banget Oke, saya siapin dulu speakernya baru saya akan tunjukin ke teman-teman Nah jadi biar kita bisa tunjukin ke teman-teman semua ya Konsep AMJ itu kan OIM Jadi kalau kita gak lepas-lepasin dulu, teman-teman tuh gak bisa lihat Jadi mulai dari sini, Mas Neval Nah ini cover kita udah lepas dan disitu ada full ring Kelihatan gak Mas Neval? Gila dong Nah disitu ada full ring ya, satu yang aja akan kita ganti Tiga inci ya Mas Neval? Iya, nah kita gantinya pakai gini Nah, kalau yang originalnya itu kan free air Iya Nah, biar suaranya gak kayak gigi ompong yang ngawas-ngawas Ngawas-ngawas ya? Iya, berbesis lah Iya, kita buatin pakai 3D printing Nih Jadi ada housing ya? Iya, housing Ini soundfix punya ya Soundfix crossfire punya Nah, jadi nanti kita buatkan, kita pasang untuk kita letakkan di Didepan sini ya? Iya, betul Berarti kembali OIM ya? Untuk menggantikan OIM Jadi gak gantan, makanya kenapa kita butuh lepaskan Nah, setelah itu kita akan memperkenalkan mid-bust-nya Nah, ciri khas daripada Alphard atau Velfire Ini adalah Oval Oval Dan ini di-revet Bukan menggunakan baut ya Nah, ini Oval Nah, kita akan menggantikan dengan speaker dari crossfire juga Yang sudah dirancang khusus untuk mobil ini Dan soketnya juga Tuh Tuh, ya kan? Ganteng kan kayak gue Nah Berarti benar-benar 100% OIM plug Betul Jadi benar-benar OIM Plug and play Dan benar-benar Kalau sudah ditutup semua gak kelihatan Makanya kenapa kita harus dilahasinnya pada waktu Ia, itu sebelum dibongkong Nah, terus Sekarang kita akan lihat di area pintu tengah Ini pintu tengah agak susah nih Mas Nafal Mas Nafal dari mana ambilnya? Saya masuk aja dulu ya Boleh? Nah, di Pintu tengah Ini kita manualin ya pintunya ya Nah, di pintu tengah Itu ada speaker disini Dan ada Twitter Twitternya tuh disini Nanti saya kasih tunjuk Di dokternya ya Ya Nah, ini speaker dulu ya Kita juga sudah siapkan Tuh Jadi Ini kan di-repad Dan ini soketnya disini nih Jelas ya teman-teman ya Mas Nafal Ya, jelas Nah Tuh Tapi bahannya juga karbon ya ini Oh, bahannya karbon dong Speakernya Tuh Magnetnya tuh Hi-Fi audio Jadi Konsepnya OIM ya Harus kembali Dan speakernya bentuknya ya Memang khusus untuk mobil Toyota Tidak bisa dipasang di mobil lain Nah, ini ada Twitter Sekarang kita lihat Dimana sih kalau pintu tengah Twitternya Yuk kita lihat Nah, ini pintu tengahnya Kita sudah lepas Frame-nya Dan ini Twitternya disini ya Nah Kita lihat dari belakangnya Nah Nanti ini kita lepas Lalu kita gantikan dengan Punya Crossfire Soketnya juga sama Jadi soketnya juga sudah soket Toyota Itu ya teman-teman ya Penjelasannya untuk mobil Alphard ini Nah Di mobil Alphard ini Juga sudah ada Prosesor pembawaan Nanti kita lepas Kita ganti dengan Prosesor dari GVC Yang dimiliki oleh AMG Yang akan dipasang di mobil Alphard ini Dan penambahan Subwoofer Banserab Daripada omong-omong Kita lihat barangnya yuk Nah Untuk Subwoofer Ini yang akan kita pasang Tuh Bentuknya Bagus banget ya Ini Crossfire A16 Pro Ini yang akan kita pasang Di subwoofer Banserab Daripada Alphard ini Dan juga Tadi saya akan menjelaskan Tentang Prosesor Nah Prosesor ini juga Pemasangannya Socket plug and play Kita sudah siapkan Socket plug and playnya Dan kita sudah siapkan Prosesornya Nah ini prosesornya Ya GVC dan ada Kontroller juga Itu dibeli terpisah ya Kalau kontrolnya Betul Kontroller itu dibeli terpisah Ini fungsinya Kalau misalkan Mau duduk depan Duduk tengah Kita bisa Setting Oh untuk preset Preset settingan Ya Posisi duduk Posisi duduk ya Oke sekarang Kita mau jelasin Juga head unit Karena kita disini Ada penggantian head unit Yang menggunakan Tomiko ya Yuk kita Lihat Nah ini head unit Original Daripada Toyota Alphard Disini ada tombolnya Untuk Hazard Dan ini Head unitnya ya 10 in Kita akan gantikan Dengan 11 inci 11,8 Tuh Tombol Hazardnya Berubah ke sini Dan ini ada beberapa Tombol juga Tombol fisik ya Tombol fisik Tuh jadi keren ya Memang lacinya jadi hilang Tapi Ditambah Ditambah janteng Ya kan Tuh Nanti juga ada Perdam Betul Di mobil ini juga ada Perdam Karena Mau kita ketok-ketok Biar tahu Boleh Boleh Nah di mobil ini Kalau kita lihat nih Area pintunya Nah perdamnya tuh Cuma Ini Batil Setelah itu ini plastik Nah ini cuma ada sedikit Perdam ya Untuk Alphard Dan di area Plat sini Ini Tuh Tidak ada Pemperdamannya Nah jadi nanti kita akan Tambahkan perdam CTK premium Dan juga Di sini kita akan Lepas Kita bersihkan Batil hitam ini Dan kita akan Timpa dengan Perdam CTK premium juga Cukup jelas teman-teman Masa hoa Jelas Oke Langsung aja kita Langsung aja kita eksekusi Nah teman-teman Ini speaker nya Udah kita lepas ya Jadi Tandinya ada Rifat nya Kita lepas Nah karena kita akan Gantikan dengan Crossfire Yang for Alphard ya Jadi socket nya juga Kita lepas Jadi speaker nya kayak gini Ya teman-teman Mantap Oke teman-teman Ini saatnya Kita akan Mengaplikasikan Perdam CTK premium ya Untuk mobil Alphard ini Menjadi audio yang premium Sebelumnya Kita lakukan Pembersihan dahulu ya Batil-batil bawaan Lalu baru kita Install Perdam bagian dalam Dan juga bagian luar ya Di 4 pintunya Nah ini untuk Pintu tengah Udah mulai proses Di aplikasikan ya CTK premium Bagian dalam nih Pintu sliding nya Tengah ya Karena agak sulit ya Untuk yang Pintu tengah ini Jadi Perlu kalian khusus ya Untuk mengaplikasikan Perdam Yang depan Sebelah Kanan juga Sedang proses ya Tuh Ya Jadi 4 pintu Akan kita aplikasikan Perdam CTK premium Oke ya Keren banget nanti Jadi Nah tadi juga Udah disepil dikit Oleh mas Anto Bahwa head unit Bawaan dari Alphard ini Akan kita gantikan Dengan head unit Multimedia Yang ada OS Android nya Dari Tomiko For Alphard Jadi sebelumnya Head unitnya seperti ini ya Nanti akan kita Rubah Menjadi Head unit yang Full Multimedia Jadi OS nya Android Fungsinya Juga Masih berfungsi normal ya Seperti Kamera 360 Dan lain-lain Cuman lebih keren lagi Nah untuk Posisi Band setup itu Alphard itu Dia Temporary ya Kecil banget Nanti akan kita install Suboper Band setup dari Crossfire A16 Pro Di area Band setup sini Nanti Seperti apa hasilnya Teman-teman tetap Lihat terus ya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 ya oke nah untuk pemasangan speakernya juga kita kembalikan original ya menggunakan paku revet aneh teman-teman speaker mid-bass dari Crossfire T65C menggunakan paku revet ya untuk soketnya juga plug and play nggak pelakian play dong nih saya akan coba colokin untuk tuh ya ya langsung masuk jadi soketnya plug and play untuk speaker tengah nanti untuk Twitternya ada di area trimnya ya Twitternya karena untuk tengah itu two-way untuk Toyota Alphard ini ini untuk yang pintu tengah sebelah kiri ya dan yang ini untuk pintu tengah sebelah kanan jadi udah kita udah kelar tinggal pintu depan kita install speakernya ya untuk di peredamnya juga udah kelar untuk pintu depan kiri dan kanan Oke ini mid-bassnya di depan pindu kemudian Oke teman-teman untuk sahboper teman-teman tadi udah lihat ya kita udah install ya sahboper dari Crossfire A16 Pro ini sekarang pintu depannya nih pintu depannya speakernya juga udah kita install nih teman-teman ya menggunakan Crossfire yang dikhususkan untuk mobil Alphard jadi kita lakukan peripetan kembali ya ini keren banget sih speakernya berbahan karbon jadi udah ada ring speakernya oval yang dibuat khusus untuk Alphard ya kiri dan kanan juga sudah di install ya untuk speakernya tadi speaker pintu tengah juga udah kita lakukan penginstalan speaker Crossfire untuk full range juga udah ya teman-teman ya tuh full range nya dual concentric dari Crossfire juga untuk ngedrive nya kita menggunakan DSP UVC itu juga on progress ya kabel sedang dirakit soket plug and play nya nanti juga akan dilakukan penggantian head unit Android dari Tomiko oke saat kita membongkar head unit Alphard ya jadi step by step nya teman-teman ya perhatikan ya kita kasih tutorial karena ini agak sedikit gede ya frame nya ya bongsor kalau enggak hati-hati takutnya rawan patah ya tuh gede ya kayak bumper transformer oke lalu ada frame nya lagi di kisi-kisi AC teman-teman ya satu set kisi-kisi AC kita tarik nah ini frame nya nah ini yang nanti akan kita gantikan dengan punya Tomiko yang udah satu set ya frame dan juga head unit nya kisi-kisi AC kita pindahkan nah jika head unit sudah terbongkar kita akan pasang head unit Tomiko nya dan juga soket plug and play nya untuk GVC nah kita lepaskan juga semua soket head unit original nya ya karena akan kita install dengan head unit Tomiko jadi nanti semuanya plug and play ya head unit Omiko itu memang udah desain khusus untuk mobil Toyota Alphard nah ini untuk DSP nya GVC KS AX810P Makcu nah ini untuk soket plug and play nya kita udah selesai ya instalasi nya tuh RCA yang untuk kesa boper juga udah jalan ya jadi kita tinggal menyelesaikan di head unit aja nah head unit nya juga sudah jalan ya untuk perkabelannya ini plug and play ya untuk Toyota Alphard Oke kita saatnya untuk install head unit Tomiko ya yang diperuntukkan untuk Toyota Alphard ini plug and play untuk Alphard ya secara soket semuanya frame juga kisi-kisi AC juga kita kembalikan untuk Alphard ya jadi nggak ada custom custom Oke untuk soket ya semuanya plug and play kita tidak ada custom-custom semuanya sudah dibuatkan soketnya jadi udah terpasang semua udah kecolok semua kita tinggal install kembali head unitnya Halo selamat malam semuanya kita sudah selesai untuk pengerjaan di JDP snack Ciamis nah di sebelah saya sudah ada nomornya Pak Haris ini owner JDP kita mau tanya-tanya gimana pengalamannya upgrade yang kedua kali yang pertama itu HRV yang kedua ini mobilnya Alphard langsung aja ya Paris ketemu lagi nih Pak gimana nih pengalaman dan kedua kali mobilnya dikerjakan sama tim AMG dari Jakarta ini yang ini malah lebih mantap AMG luar biasa makasih AMG pokoknya untuk teman-teman saya yang mau upgrade audio mobilnya percayakan juga AMG makasih banget Mas Anto puas ya Pak puas sekali semoga jaya terus AMG jdw juga Pak kita bantu-bantu promosi juga nih jdp di tiktok kita Pak nggak apa-apa ya makasih makasih oke buat teman-teman jadi karena ini kali kedua ke kita ngerjain jadi nggak perlu banyak-banyak testimoni dari Pak Haris ya karena memang sudah pasti kalau nggak puas makgil lagi ya betul hahaha oke buat teman-teman semua di mobil ini suaranya bener-bener nyata nyata kalau biasa nonton bioskop bisa dapat di mobil ini ya Pak Iya betul-betul puas sekali saya dan kebetulan kita juga pakai head unit Omiko yang terbaru yang 11,8 inci ya Pak enak banget ya lihatnya ya Nah gitu jadi buat teman-teman semua jangan lupa like comment dan share lokasi apabila mobil kalian ingin ditangani atau langsung dipegang sama tim AMG oke Pak Haris terima kasih banyak makasih jangan kapok siap makasih see you 就ampok siap makasih看 tapi kayak dah hal berbaba ya dan juga sampai jumpa di video selanjutnya kalau kamu tahu dan jumpa di video selanjutnya if you want check cabang sama kamu Terima kasih telah menonton!